Intro Sudarlun, Maimun warga Pidijaya yang sempat dituding sebagai calu PNS membantah keras tudingan tersebut dalam kompensi pers di Paradigma Kavi Banda Aceh Bersama kuasa hukumnya Maimun justru mengungkapkan bahwa dirinya adalah korban dari sindikat calu yang menjanjikan bisa meluluskan jadi pegawai negeri sipil atau PNS dengan cara menyetor sejumlah uang Saya yang membuat SK Pasu ini tidak benar Ini dibuat oleh oknum yang lain Diserahkan oleh oknum lain Yang bernama ARB Pajudan dari Asisten dari MS Dapat dermawan bisa menjelaskan Orang lain yang ngasih ke kita ini ke korban bisa menjelaskan Siapa yang membuat SK ini Transaksi terjadi di lingkungan Gantor Gubernur Aceh Berbedaannya panjang dan berhitung Dan proses ini sedang saya bongkar sebenarnya Karena yang dituduh bukan di arah Saya yang memasukkan dana-dana Gantor Gubernur dan saya yang membuat SK itu tidak benar Saya dan keluarga adalah korban dalam hal ini Sebenarnya Banyak lagi tepi yang tidak bisa saya ceritakan disini Yang melibatkan oknum-oknum lain Kami menghargai prinsip Pradugata bersalah Ya kan Jadi izinkan kami gunakan inusia MS Beliau lah yang menerima seluruh Aliran dana Dari korban-korban yang ada di belakang Dan dari keluarga beliau sendiri Buat soalan kemudian apakah Uang untuk ditransfer orang lain Diserahkan koron lain Itu maka MS lah yang berhak menjawab itu Bukan kami Karena kami Tidak harus dihukumkan Nah yang kedua Sistemnya ada dua Ada transfer gini Ada penyerahan case Dan penyerahan case itu diberapa tempat Dan saya kira MS sendiri yang harus menjelaskan itu MS sendiri yang harus mengonfirmasi itu Maimun berjanji akan membeberkan Semua bukti-bukti yang ia ketahui Terkait sindikat Calu PNS Dia mengaku istri dan keluarganya Juga menjadi korban sindikat Calu PNS tersebut Dari Banda Aceh Budi Fathria Serambion TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.